Halo apa kabar, ketemu lagi dengan saya Yaakobus Kristianto dari channel Yaakobus Kristianto Hari ini hari Senin jam setengah 6 sore 15 November 2021 Saham-saham batubara di Indonesia hari ini turun sangat dalam Dan salah satunya adalah ITMG, market panic, turunnya ARB Sedangkan laporan keuangannya bagus ITMG dan PTBA itu naiknya 500%, di atas 500% Laba bersihnya loh Dan ROI-nya tinggi gitu, malah harganya turun gitu Nah bagaimana kita menyikapinya Terus saya memberi bagaimana kalau kita udah punya barang Ataupun kita nyangkut, ataupun kita mau masuk di perusahaan batubara ini Kita harus ngapain sih? Nah jadi hari ini saya mau bahas insightnya secara data Karena ini saya udah dapet investor report dari ITMG yang terbaru Kuartal 3 2021 Bagaimana kita menyikapinya Di sini sebelum lanjut ada disclaimer on Segala bentuk informasi dalam vlog ini Bukanlah acuan berinvestasi Jadi teman-teman harus pelajari lagi Di sini sarana untuk kita saling bertukar pikiran Saling menguatkan Dan di sini juga kita akan bahas secara data Yuk kita mulai Nah mungkin 3-4 minggu terakhir ini Kalau itu batubara itu banyak berita jeleknya Yang pertama intervensi dari Cina Dibilang akhirnya batubara turun, New Castle turun dari 270 ke 150an sekarang Terus yang terbaru ini itu adalah KTT konferensi tingkat tinggi yang ngebahas perubahan iklim Dimana salah satunya bilang yang dibahas itu adalah Rencana penyetopan penggunaan batubara Nah untuk yang KTT ini Udah beres hari Sabtu kemarin Tanggal 13 November 2021 Dan hasilnya cukup mengembirakan Awalnya batubara ini bilang mau langsung di close 2030 udah gak dipakai lagi gitu Tapi ternyata negara-negara besar Yang menggunakan batubara itu Menolak Menolak secara halus Yang menolak itu India, Cina, Amerika Dan khususnya mungkin pasti Indonesia Jadi banyaknya negara-negara Negara-negara yang menggunakan batubara ini itu menolak gitu Jadi yang bilang pengen Nyetop batubara ini kan negara-negara maju Yang udah jarang, udah sangat sedikit lah Porsinya menggunakan batubara Jadi mereka udah pakai gas-gas yang energi terbarukan Dan ternyata harganya lebih mahal Nah kenapa India, Cina, Amerika itu menolak? Karena buat negara berkembang Kalau mereka harus langsung stop batubara Mereka itu bayarnya sangat mahal Belum siap negaranya Kasian rakyatnya Belum biasa pakai Energi yang harganya mahal gitu Oleh sebab itu Hasil dari KTT di Glasgow ini Di tanggal 13 bulan 10 itu dia bilang Di masa depan akan mengurangi jumlah Penggunaan batubara Sebagai pembangkit listrik Sebagai energi Tapi bukan sekarang-sekarang ini Nah tapi ternyata Market itu udah memberikan dampak negatif Dan berubah ke teknikalnya Rata-rata saham teknikal Dari batubara itu pada turun dalam sih Contohnya ITMG dari sekitar 28.000-27.700 Turunnya ke hari ini 19.325 Ditutupnya ARB Nah bagaimana dampaknya? Kita lihat yuk Oke Buat batubara Menurut saya Laba ITMG itu paling tinggi Itu di 2011 4,9 triliun Dan tahun ini musinya ketutup Udah Udah bakal ngelewatin Laba terbesar tahun 2011 itu Nah ternyata sebenarnya gini Labanya di kuartal 3 ini ITMG itu Ada rugi swab batubara Ternyata Si Manajemen itu ngelakuin Yang namanya swab Swabnya Kelihatannya Itu di sekitar 100-120 Jadi di bawah Di bawah harga acuan yang Newcastle Sempat sampai 270 Nah ini sebenarnya Mungkin ya manajemen Gak Berharap Gak ekspektasi Newcastle kalau bisa naik sampai 270 Makanya dia langsung di swab di harga 100 Di seratusan gitu Karena secara sejarah Harga call 100 Di atas 100 aja tuh Laba ITMG itu sudah besar Nanti saya kasih komperannya gitu ya Nah Untuk Ini ya Harga penjualannya ya ASP nya ya Nah salah satu yang labanya besar juga tuh Yang deket-deket tahun ini tuh adalah tahun 2018 Dimana Newcastle nya sempat menyentuh Seratus Di seratus sampai 140 Sekitar 120 dolar Dengan AFL RAG selling price Dari si ITMG itu penjualannya itu Sekitar di 80 Labanya ini melonjak gitu Nah buat sekarang Buat yang sekarang setelah saya lihat ITMG labanya ITMG hari ini harga sahamnya turun Tapi kalau teman-teman cek Lihat disini Newcastle call nya aja Masih tinggi sebenarnya mah Gitu Secara AFL RAG selling price Dan secara Harga terakhir dari Newcastle pun Masih 150 USD Itu masih tinggi gitu Masih tinggi gitu Nah Di kuartal 3 kemarin Ternyata AFL RAG selling price Dari si ITMG itu adalah di 111 USD per ton gitu Dengan penjualan dari ITMG Targetnya di vlog kemarin Saya terakhir bikin vlog Udah bilang kalau ITMG itu rata-rata Tiap tahun tuh dia target penjualannya itu 20 juta ton Batu bara Dan ternyata bener target salesnya itu 20 sampai 20,4 juta ton Batu bara Dan yang saya baca Yang sudah terjual itu udah 75% nya Bentar saya carikan Nah 14,8 juta ton Dengan target Paling besar itu adalah China Yang kedua Indonesia Jadi Buat kuartal 4 ini Itu masih sisa 5 juta Metric ton Dan ternyata udah 100% nya udah kontrak Udah fix Udah ada pembelinya Dan harganya 84% ini udah fix gitu Nah menurut saya 84% fix ini Itu bakal diharga sekitar 100 sampai 120 deh Karena Mungkin pas ITMG Itu tuh Pas Newcastle call nya Manajemen Ngeliat Saat udah diatas 100 tuh Ini udah sangat tinggi gitu Udah kita harus Ikat harganya gitu Dengan pembeli Tapi ternyata naik lagi Malah jadi harus bayar Sweep batu bara Tapi Itu Itu yang hal lain ya Maksudnya Itu udah ada Udah ada Pemikiran khusus Oleh manajemen ITMG ini perusahaannya bagus GCIG nya prudent gitu Perusahaannya prudent gitu Jadi menurut saya Ini malah gak masalah gitu Malah mengurangi fluktuasi Dari harga Pendapatan ITMG Biar gak terlalu Turun dalam Seperti Mulai 2019 Dan 2020 Paling dalam tuh 2020 Nah tapi disini kan masih 16% nya kan masih Ngikutin indeks Dan ngikutin indeksnya 16% nya itu Masih di harga Harga batu bara Sekitar 150 US dollar Gitu Bentar Saya bukakan Dari trading economics Dan ini trading view ya Nah Temen-temen lihat deh Meskipun turunnya tuh Udah dalam ya Itu Ini tuh masih Harga 150 Masih sangat tinggi Gitu Ini all time high Masih all time high nya Gitu Dan meskipun Berita Tiap hari banyak berita Fear jelek Ini kan batu baranya Masih naik turunnya Naik turunnya Dia harga 150 Semakin panjang Waktunya Di range ini Mestinya kan keuntungan Harga batu bara Perusahaan batu bara Termasuk ITMG Ini masih tetap Sangat tinggi gitu Cuman ya Ini yang bikin Menurut saya 500% Laba di kuartal 3 Kenaikannya Dibandingkan tahun lalu Itu udah sangat tinggi sih Tapi Kalau Kemarin ITMG Manajemen gak ngelakuin Swap batu bara Mungkin bisa lebih tinggi lagi Cuman kan Ada pemikiran khusus Mungkin kan manajemen Dia berpikir ini Batu bara gak akan setinggi Setinggi Sampai ke 270 Gitu Jadi ya Dia langsung Ngelakuin Swap kontrak Gimana Langsung ada pembelinya Dan Ternyata Di tengah Cuaca Cuaca kuartal 3 Cuaca kuartal 4 Ini kan banyaknya Permintaan batu bara Itu meningkat Karena udah mau masuk Musim dingin Musim salju Jadi Dimannya tuh Sangat tinggi Yang saya baca juga Dimannya dari Dari Perubahannya tinggi Apalagi buat di Cina Cina saya buka dulu Ini Ini adalah call demand And supply chains Ini supply dan demand Untuk Cina Ini menambah 30 juta Ton permintaannya Ke Cina Dan rata-rata Rata-rata disini Kalau buat Indonesia pun Dia Untuk supply ke Indonesia Itu juga Makin meningkat juga 30 juta ton Nah disini juga Karena di Indonesia juga Lagi butuh Saya baca sempat Krisis Krisis juga PLN gitu Jadi Ada permintaan khusus juga Tapi secara Secara Permintaan itu Tinggi gitu Permintaan dari Si batu baranya gitu Nah banyak yang bilang Ini kiamat batu bara Kiamat batu bara Kiamat batu bara Tapi ternyatanya kan Labanya sangat tinggi Labanya sangat tinggi Terus Tiga minggu ini Emang udah turunnya Sangat dalam Sangat dalam Dan ternyata Itu pun Maksudnya Dengan harga sekarang ya Itu udah Di atas Harga ekspektasi Dari manajemen Harga penjualannya aja Disini masih 111 US dollar Per ton Nah ini tuh Masih tinggi gitu Cuman ya ada Blundernya juga Gak bisa disebut Blunder kan Karena masa depan Gak ada yang tau Manajemen bilang Ini 120 udah bagus Udah kita Dari pembeli Kita kontrak gitu Kita sweep gitu Harganya gitu Dia sweep batu bara Dan sweep Bahan bakar ya Sama oil ya Karena Butuh oil juga Buat transportasinya Nah Dengan kondisi Seperti ini Saya lihat sih Dengan permintaan Cina India Yang tetap tinggi Dan akhirnya mereka Menolak ya Sebenernya Dampak dari KTT Di Glasgow Yang terbaru ini Yang digaungkan oleh Negara-negara maju Itu Menurut saya Belum Belum bisa Diaplikasikan sekarang Cuman kan Dampaknya masih ada Dampak Dimana kan Si Harga sahamnya Itu didamp Oleh pasar kan Kena dam Dalam kan Nah cuman gimana Menurut saya Lihat kayak gini ya Oke Saya komparasi Sama harga call Yang 2011 deh Yang harganya Tinggi-tingginya Dan ITMG harganya Sempet ke Dekat-dekat Rp57.000 Nah ini Ini Harga batu bara Tinggi-tingginya Di atas Rp100 Patokannya itu Itu kurang lebih Dari Desember 2009 Desember 2009 Sampai ke 12 1 May 2012 Jadi sebenarnya Buat cycle kayak gini Dari All time high 2011 Itu di 136 Itu butuh 3 tahun Untuk balik lagi ke dalam Sampai Sampai ke Bawah-bawahnya Titik kritisnya itu Di 2015 deh Gitu Nah buat sekarang Harga batu bara Itu tuh Mulai di atas 100 itu Dari April 2021 Dan temen-temen juga Cek Saat Newcastle call Belum sampai ke 94 Laba kuartal 1 Dan kuartal 2 Dari TMG itu Udah mulai pulih Gitu Dan ternyata Ini kan batu bara Sampai ke 270 Sampai sekarang Ke 150 Itu aja Labanya naik 600% 594% Laba bersihnya EPS nya Padahal Si manajemen tuh Masih ngejualnya Di harga segini nih Di harga seratusan Gitu Nangkep gak Nah kalau temen-temen Ada pertanyaan Silahkan tanya di komen Jadi buat saya ya Masih 150 Masih bagus gitu Apalagi misalnya gini ya Ya mungkin buat Batu bara Permintaan Batu bara Sampai akhir tahun ini Udah Kena semua ya Udah Ada pembelinya Dan harganya Udah di Fixinnya 84% Nah 16% nya Mungkin pasti berdampak Karena Dampak ke Bottom line Ke IPS Dari si ITMG Jadi menurut saya Masih bakal tinggi Apalagi 2021 Misalnya kalau ini Misalnya masih bertahan 150 2 sampai 3 bulan Kedepan 4 bulan Masih harga segini Berarti kan ini Namanya Equilibrium baru Berarti batu bara Bakal disini Untuk periode yang lebih lama Dan akhirnya kan pasti Perusahaan Manajemen Pasti ngeliat Wah ini Kita liat nih Harga batu bara Masih Masih tinggi Didukung oleh permintaan Jadi dibilang nih Banyak yang nge-sifir Ini Batu bara bisa ke 50 50 Gimana caranya Suatu barang Harganya jadi murah Bisa permintaannya tinggi Yang ada juga Kalau barangnya Membludak Saking banyaknya ya Udah diobrol Ini kan diperbutin Mana bisa Balik lagi ke 50 Buat jangka dekat ini Jadi buat saya Kalau misalnya gini Kalau Kalau Di tahun 2009 Sampai ke 2012 Ada 3 tahun Kan all time-nya Hanya sampai ke 137 US dollar per ton Nah maksudnya Kalau harganya lebih tinggi Kan berarti Lebih lama lagi Turunnya lagi Untuk balik ke 50 Ya kita bisa berharap 3 sampai 4 tahun Kedepan minimal Equal sama yang 2019 sampai 2012 Nah ini batu bara Baru turun lagi ke Under 100 US dollar Gitu Nah tapi kan Berarti 4 tahun ke depan Laba batu bara ini Perusahaan batu bara Tetap bakal tinggi Salah satunya ITMG ROE nya bakal tetap tinggi Gitu Dan salah satunya Gini kan perusahaan Call di Indonesia Saham-saham di call Di Indonesia itu Bagi dividenya tinggi-tinggi Karena Ya ini Ekspansinya kan Gak terlalu mahal ya Kalau buat Modal cangkul lah Kasarnya mas saya bilang Gitu kan ya Dengan margin profit Yang tinggi Selama 4 4-5 tahun ke depan Ya menurut saya ITMG Kalau diturunin ke bawah Ya gak masalah sih Menurut saya Apalagi Dengan proyeksi Harga di atas 150 minimal aja Kalau target saya IPS dari ITMG Itu 4.500 Gitu 4.500 Dia bisa bertahan aja 3-4 tahun ke depan Kan berarti tiap tahun IPS-nya 4.500 Payout ratio ITMG Ambil aja 90% Dia dapat 4.000 kan Berarti kan 4.000 kali 4 tahun ke depan 16.000 Udah deket-deket harga sekarang Ya worth it dong Soalnya kita tuh Nyangkut di perusahaan Yang sehat Hutangnya kecil Bagi dividenya royal Kenapa harus takut Menurut saya Cuman ya Kalau Saham call ini Banyak noise-nya Gitu Salah satunya Kayak gitu Saya berpikirnya Gitu Nah kita Cek lagi ya Ini saya bukain dari Stockbit Pro Ini Ini saya mau bahas dari Mulai tinggi tuh 2009 ya 2009 2009 laba bersihnya 3 triliun Di 2010 1,8 triliun Laba bersihnya Nah Disini Di 2019 Itu hampir 5 triliun Dan mestinya tahun ini Lewatin rekornya Gitu Lihat Sampai ke 2012 aja Ya labanya masih 4 triliun Gitu Jadi kan 4 triliun tuh Di 2012 kan mulai turun tuh Harganya Labanya juga masih Saat si callnya Udah di bawah 100 Labanya masih tinggi Karena masih sebelumnya Dan disini kan Untuk Sampai ke 2013 Ini call masih main Di 8 Di 90 Dari 100 Dari 100 Dari 100 Sampai ke 70 Dari Labanya pun Masih cukup tinggi Gitu Masih 2,8 triliun Sampai 2014 Gitu Nah mulai di 2015 2015 itu Batu baranya sekitar 60 Labanya kecil Soalnya saya baca juga ITMG ini Biaya produksinya Cukup tinggi Gitu Cukup tinggi tuh Di antara Perusahaan sejenis Kalau ITMG ini saya baca Bisa 50 sampai 60 Dari biaya produksinya Ya otomatis Kalau Batu baranya Di sekitar 60 Dia labanya kecil Kayak tahun 2015 Nah laba kecil 2015 ini Sama kayak laba terakhir Di 2020 440 Saat Harga batu baranya Juga sekitar 50-an Tapi dia Nggak rugi Dia nggak rugi Dan menurut saya ITMG ini Manajemen ITMG Itu belajar Dari pengalaman Dulu Pengalaman Tahun-tahun sebelumnya Dimana Kalau emang Harga batu bara Di atas 80 aja Itu labanya Udah sangat tinggi Labanya udah sangat tinggi Malah gini Lihat ASP nya Averagi selling price Dari si ITMG Itu di 2018 Yang tinggi ya Itu cuma 80-an Teman-teman 80-an Dan labanya juga Bisa sampai 3,7 triliun 2018 Dan makin kesini Makin efektif Lapor Manajemennya Maksudnya dengan Harga batu bara 80 aja Dia bisa 3,7 triliun Dan yang saya lihat Manajemen Ini Sering ngelakuin Namanya kontrak Kontrak harga batu bara Sweep batu bara ini Jadi ya Untuk menghindari Fluktuasi harga pasar Manajemen tuh Lebih memilih ya Kalau emang Udah harganya Range nya udah Darah histori Ini tinggi Ya saya lock dulu deh Harganya gitu Dan Intinya yang saya mau bilang Kalau ini masih 150 Ini Butuh 3 tahun Untuk turun lagi Mulai turun Di bawah 100 USD Buat harga sekarang Harga Newcastle Call Yang udah sampe 207 pukar 150 Seharusnya Seharusnya ini Bakal lebih lama Range nya Untuk turun lagi Di bawah 100 gitu Dan apalagi udah Ngambil keputusan Saya negara-negara Berkembang Saya akan Mengurangi Penggunaan Masada Menggunakan Penggunaan Call Bertahap Di masa depan Nah Jadi sebenernya Kalau kayak Eropa yang Tanda tangan Gak boleh pakai Batu bara Kan Gak berdampak Sebenernya Gak berdampak Karena Rata-rata udah gak pakai Batu bara Dan Kan penjualan-penjualan ITMG ini kan Banyaknya ke India Sama Cina Rata-rata Bukan ITMG juga Perusahaan batu bara Kan Jadi menurut saya Ya Ini mungkin Harus turun dulu Gitu Harus turun dulu Gitu Jadi Temen-temen Cek lagi ya Temen-temen Cek lagi ya Kalau menurut saya sih Ya ini gak masalah Apalagi Terbaru kan Udah Saya baca disini Public semen tuh Banyak yang Stop produksi Stop produksi Karena batu baranya Langkah Permintanya langkah Harganya mahal Tapi langkah Gitu Mereka akhirnya cuman Yang saya baca Berita hari ini tuh Perusahaan semen Akhirnya Dia nyetop Jalur ke ekspor Kalau Begitu Dengan Kemudian Ada juga itu Pemerintah Indonesia Berapa minggu lalu Kan ngasih DMO Buat pabrik semen Harganya 90 USD Per ton Nah gini Temen-temen Cek juga nih 90 USD Per ton tuh ya Itu tuh tinggi Buat ITMG 2018 aja Gak sampai 80 Justru kalau malah Dilock Dilock Di 90 Ini Kan ini Safehaven Buat Perusahaan batu bara Secara earning Ya kan Intinya mah selama Masih Masih Menurut saya Masih Negara-negara besar Seperti India Cina Masih bilang saya Masih Butuh Jumlah Batu bara Banyak Untuk Pembangkit listrik Karena murah pun Karena murah Ini kiamat batu bara Masih butuh waktu Masih Lama Menurut saya Secara pribadi Ya kita ngomong 4-5 tahun ke depan lah Kalau harganya masih 150 Kayak gini Kan Berarti itu Jatuhnya Strike Strike ITMG ini bakal tinggi ROE nya Gitu Jadi justru mungkin Kalau buat saya pribadi Perusahaan yang Utangnya Hampir gak ada Bagi dividen Udah mature Udah pengalaman Kita buat apa sih takutnya Gitu Satu lagi Gini meskipun Batu bara ini di black campaign Dibilangnya Dibilangnya Harus di stop Gitu kan Temen-temen Baca Hari ini tuh Export Indonesia tuh Terbesar Sepanjang sejarah Itu kabar baik Itu kabar baik juga Buat indeks ya Dan salah satunya kan Karena ini Pendapatan dari Batu bara Explore Gitu Jadi jatuhnya gini ya Negara-negara maju Bilang gak mau Pakai batu bara Gak mau batu bara Gak mau batu bara Green energy Mereka lebih mahal Ya mereka udah kaya Gitu Indonesia ini justru Saatnya Untuk Indonesia Mendapatkan Mendapatkan Devisa Devisa besar Dimanfaatkan Gitu Jadi ya Buat saya Ya ini Kita harus didukung Gitu Buat harga batu bara Gitu Apalagi kan Cina, India Mereka tetap bersih kuku Jadi kita Sebagai Yang cinta Indonesia Kita berharap kan Kita bisa bayar hutang Ya salah satunya kan Dengan devisa ini Gitu Devisa yang tinggi Dari batu bara Gitu Kita dukung Gitu Dari Sektor komoditas ini Gitu Apalagi kan Digaungkannya Mau bikin Produk turunan batu bara Ya mungkin lama-lama Gak digunain batu bara Tapi kan Kita bisa menggunakan Produk turunannya Digasifikasi batu bara Buat gas LPG Jatuhnya gini Ya saya bilang Ini kiamat batu bara Yang kiamat tuh Sebenernya gini Di masa depan Yang kiamat itu Gas alam Gas alam Minyak bumi Batu buranya juga Termasuk gitu Tapi kan maksudnya Pemerintah tuh Pengen bikin Gas LPG Dari produk turunannya Batu bara Dengan kata lain kan Berarti batu bara ini Lebih banyak Dan apalagi gini Rata-rata itu Batu bara Itu dipakainya Buat industri besar Buat rumah tangga Itu pakenya gas LPG Dengan batu bara ini Bisa jadi pengganti gas LPG Di masa depan Ini kan Berarti Bakal meningkatkan permintaan Kebetulan saya juga kan Saya lulusan teknik kimia Saya lulusan S2 teknik kimia ITB Dan saya pun belajar Gasifikasi Batu bara Dan batu bara Minyak sawit ini Pelajaran yang khusus Ada di ITB Karena banyak proyekannya Karena Indonesia tuh Dua komoditas ini Salah satu yang terbesar Salah satu dan salah dua Yang terbesar gitu Jadi ya di masa depan Jatuhnya gini lah Kalau kita di black campaign oleh Luar negeri Itu Karena mungkin Kita belum bikin produk turunannya Produk bernilai tambah Dengan Adanya Produk bernilai tambah Sintesis lebih lanjut Salah satunya dari Batu bara ini Ini bakal Menjadi safe haven Mengurangi volatilitas Dari harga Batu baranya Apalagi kan Dimannya pasti tinggi Apalagi Untuk dijadiin LPG Jadi menurut saya Ya Ya sudah gitu Kalau Naik turun ya Biasa gitu Sampai Tok Bilang batu bara Gak boleh dipakai Nah itu baru kita Harus aware Kalau sekarang kan Maksudnya Udah Udah ambil keputusan Tetap masih pakai Dikurangi Setahap Demi setahap Di masa depan Kurang lebih Kayak gitu Oke Sekarang saya mau lihat Teknikalnya Kemarin saya bilang Ini 20 ribu udah murah Kenapa 20 ribu itu support Gitu Karena ini Ini secara monthly itu Yang saya bilang Ini tuh Baru mau Break out Break out Teknikal Harganya ke atas Gitu Tapi ternyata dibikin ARB Jadi buat saya Pribadi Kalau kita lihat Saya udah bikinin Secara lebih jauh ya Karena banyak yang bilang Harga batu bara Bisa ke 50 lagi loh Padahal Dilihat Di ceknya Setiap hari Di cek Cek Harga new case Alkoholnya Di cek Setiap hari Akhirnya di parno sendiri kan Teman-teman Lihat deh Nah ini Nah Kalau acuannya Seperti ini Jangka lebih panjang Gitu ya Nah ini tuh sebenarnya Dengan harga Sekarang Ditutup di 13.225 Hari ini saya nambah kok Nambah posisi Karena menurut saya ini support Nah disini tuh ada Fibonacci Ini bonya Daerah support nih Bentar Daerah sini nih Fibonacci yang cukup kuat untuk jangka yang lebih panjang maaf karena ada bermasalah sedikit mouse-nya kayaknya pake lock saya tuh di Fibonacci sekarang secara 100% nya itu adalah Rp27.800 nah dengan closing hari ini ARB ini itu daerah support mungkin besok ada pantulan menurut saya karena udah turunnya terlalu dalam sangat cepat kayak gini ini mustinya besok setidaknya ada pullback kalau enggak disini bakal ada sideway dulu untuk menenangin harga di pasar dan setelah panik berapa dari bulan kemaren udah satu bulan turun terus nah secara kalau teman-teman punya kemarin ada yang tanya ke saya kalau saya punya di harga Rp9.000 bagaimana apa yang saya harus lakukan kalau lihat begini disini teman-teman untuk acuan lebih panjang itu bisa turunnya ke 50% tapi buat saya enggak mungkin secepat itu sih kenapa sih enggak mungkin peluangnya kecil ini tuh kondisi dimana laporan keuangannya meningkatnya jauh banget jauh profitnya tinggi banget profitnya dan harga batu baranya pun masih sangat mahal 150 USD cuman ya buat yang tahun ini udah di fix harganya masih sekitar 100-120 USD per ton beli kontrak gitu jadi ya labanya tetap tinggi di kuartal 4 ini saya masih optimis ini tinggi untuk sisa kuota 5 juta ton batu barah dengan mungkin ASP-nya bakal lebih tinggi bakal sekitar 110-an gitu 150 USD untuk 84% dan alokasi 16%-nya masih 150 ini juga bakal lebih tinggi lagi gitu secara EPS dari ITMG gitu jadi ya kalau sekarang ya arahnya sih masih turun tunggu kalau mau masuk menurut saya ya tunggu dulu deh tunggu dulu ini mulai sideway gitu karena kalau feeling saya sih mustinya ini Rp19.000 ini sudah cukup curam ya turunnya ya dibandingkan dengan fundamentalnya gitu ya tapi kan disini mungkin bisa ke 60-50% gitu di Rp16.600 kalau di daerah sini sudah termasuk cukup murah gitu buat turun lagi ya mentok di Rp16.600 menurut saya cuman ya kalau disitu saya bakal masuk lebih banyak lagi gitu dengan harga batu bara yang estimasi saya masih di atas Rp100 untuk 3-4 tahun ke depan asal jangan tiba-tiba ada berita ini stop batu bara semua jelek mesti memang gak ada kenapa gak mungkin tiba-tiba gara-gara langsung stop stop karena kebijakan satu kota listriknya mati gitu gak jalan gitu itu agak gak mungkin gitu harus bertahap gitu pasti ngamuk gitu buat warga itu jatuhnya kayak bensin aja bensin harga naik sedikit langsung di demo apalagi kalau ini langsung di stop benar-benar gitu jadi ya buat saya ya ini car jangka panjang masih menarik gitu kalau emang teman-teman masih punya harga di bawah misalnya di bawah Rp10.000 kalau mau di TP, TP dulu silahkan kalau buat teman-teman yang nyangkut di atas Rp25.000 nah ini udah mulai titik-titik dimana untuk Average average-nya Rp19.000 dan Rp16.600 siapkan dana besar disini dua karena buat saya menurut saya ini udah sangat murah sih Rp19.000 aja udah murah gitu dengan PBV 1,4 ya di harga sekarang PBV 1,4 ROE estimasi saya itu di 35% sampai 40% ya murah dong udah sangat murah PE-nya pair-nya aja udah di bawah 5 gitu di bawah 5 ini sangat murah gitu gak pernah di TMG semurah ini secara di saat IPS-nya tinggi gitu ya kurang lebih kayak begitu jadi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman cukup video sampai video kali ini sampai jumpa di lain kesempatan selamat malam Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan